oke saya ini awdw ini selain 3TAK yang pertama ini cerita rakyat ini ibu wacanya saya saya ingin mengerti cerita rakyat cerita rakyat ini cerita yang membangun yang saya ingin daerah yang dianggap hasil karya kolektif berbarengan jadi tidak berbareng-bareng masyarakat yang papan cerita rakyat itu cerita jaman kuno yang matian berberayan agung dan diwarisake kante lisan jadi ijik di dilestarikan atau dipercaya oleh masyarakat tersebut yang jaman biasanya cerita rakyat dicerita ada yang terlebangkan timantu dan menguangkan mduwe ini khabisan timantu khusus kaya tak dalang jadi ini cerita rakyat ku biasanya diceritari oleh dalang Lika itu jadi nanti kalau tiger mduwe ini jadi ada yang terlebih jadi lebih ini jaman beritahu yang terlebih apa yang jadi ceritanya oke lanjut unsur cerita rakyat unsur cerita rakyat kaprang dari loro jadi cerita lagi dibagi dari loro yang pertama unsur ekstrim stick yaitu unsur kang banun cerita rakyat saka jabani cerita kang margabani atau memperbarui dianggitane cerita rakyat saka unsur ekstrim stick diantaranya ini dibagi mana ekonomi sosial pendidikan lanjut lanjut unsur ekstrim stick yang mau ada ekstrim stick ini intrim stick berarti dari dalam yaitu unsur kang banun cerita rakyat saka njeru cerita kang margabani dianggitane cerita rakyat saka unsur intrim stick itu diantaranya tema yaitu idep pokok utawa undorani prokoso sengke tihahar dimadini cerita nomor loro D latar yaitu babakan papan waktu langkah dianggitane saka njeru cerita C alur yaitu regah atau urut urutan atau sak njeru cerita umumnya cerita rakyat menggunakan alur waju D parago yaitu pawangan sak njeru cerita D watak parago bisa dibeluk seolah bawalan omongan sak njeru njeru cerita E pesan moral utawa amanat yaitu pitu terluhur kisa kaptik saka cerita seng di wajah utawa seng dirung jadi eneng materi ini awedw luwe menting unsur intrim stick kenapa merjani awedw eneng pelajaran ini bahwa sinau nulis resum utawa ring kesan cerita jadi giling giling unsur intrim itu ono tema latar latar alur parago parof kesan mural utawa amanat lanjut paras karakteristik cerita rakyat cerita rakyat yaitu perang karya sastralisan dan dueni karakter karya inusori jadi dueni karakter anonim cerita cerita orang kaperu sapa seng nganggit luruh kolek merga orang kaperuan sapa seng nganggit cerita mau dinding masyarakat bergarengan jadi ini kaper pendu ini yang keperlu di cerita kampi lesan jadi cerita ini orang buku jadi hasil cerita turun temur dari nenek moyang simbah di cerita sekol simbah simbah mana mene ini kata simbah wak mu di cerita marah ibumu ibumu yang cerita sekol simbah mu dan simbah mu yang menang sekol simbah bujut mu lansak terus kan ngan bumbah kata 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 seng dicerita atk kang generasi menang generasi liani nah bener kata seng kak ngomong ngau jadi ceritanya turun pemurun amargo ciri kasebut cerita rakyat gampang wah sok sopot bisa nambai mula akah tarisi miturut papan utawa panggonsing nyeritati oke sorry guru salah nulis itu ini amargo ciri lancang ini sopot bisa ini guru salah nulis ini kewale waktu menggarak ini waktu nantuk wujud ceritanya rakyat wujud ceritanya rakyat analoro yaitu cerita fiksi itu cerita dongeng ya dongeng kui yaitu anjitan kang awujud gancaran ceritanya ngayaworo utawa kang mokal kelakone dongeng itu sok ono go gaitan karo alam kewan mula mula bukane sak uji muntab tak percayaan jaman kuno kebedaan kang paro aneh lant ora galegi malar lah jadi ini ceritanya cuma cerita khayal berhayal berharisi nasi ini hubungannya karo alam alam dunia hewan lant tak percayaan contohnya neng seng cerita modern kui kaya cerita prosen apa neng uang muntab muntab membekukan bagian es terus oh apa gimana penyakas kui olah neng cerita beneng kui cerita contoh aneng cerita beneng kui legenda nah demi cerita fit kui dibagi meneng ono legenda yaitu cerita mengenai asal lusul dumag gining sakwi gining papan panggunan lah cerita legenda iki legenda iki contohnya asal lusul kutoh surabaya lalu kemudian dumag dining kutoh kudus asal lusul kutoh batu retna lansak kutur kutu jenis lusul neng batu retna beri nge bekas tet tingt kesempat turu lalu bekas ket t spooky lusul nge kru santang se tahu kok kutu guri lalu pabri 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 ini juga yang kawan bisa wawan men karo manu papri cerita kewan karo kewan kewan karo musa contohnya fasil kuih misalnya kancilan goyo, kancilan keong, pojolan banteng lanjut ini toskuih mit, ya itu dongeng singh ono sesambunganek karoroh alam gaib ya iki cerita fiksi yang paling tenor yang mitos ini, nanti kepennya juga dipercaya contohnya mitos kuih seperti Dewi Sri, Dewi Sri, Nyilblorong, Lansakan, Nenggalewi, hubungan dengan mitos, cerita mitos lanjutnya sage, yaitu batang lelakon atau perjuangan, perjuangan cokoh nah, iki contohnya, contohnya seperti cindelara, ande-ande lumut, sage, cokoh tingkir, tawung galung, nah, saki cerita, cerita nonsiksi, cerita nonsiksi, ikut cerita sih itu dipercaya jawab lagi, contohnya dikayat yaitu cerita bat lelakon perangani, babat, yaitu cerita se-anak bukti nyatani, nangi uga ditambai cerita se-ngwayawara, babat iki misalkan, cerita se-anak bukti nyatani, misalkan, babat masjid demak, kuyono ceritani jadi, menceritakan tentang dibangun masjid, masjid, kota demak, nongsa antek saiki, masjidnya tetap disana lanjut sejarah, yaitu cerita seng anak bukti nyatani, bukti nyatani ya, bukti nyatani ya, saiki cerita kan, eh, G30 SPKI, kemudian badung lewutan hapi, dan pak, itu rote, itu secara lanjut, roman, yaitu cerita seng ambarate uripeng wangwewet lahir nanti-mati, jenis seng warna kanyata, roman nadat, roman sosial, roman protektif, lansak panunggeli, ngeringkos cerita rakyat, ngeringkos cerita rakyat, yaitu ngeringkos ngeringkos cerita rakyat, ngeringkos cerita rakyat, yaitu ngerita ake cerita rakyat, nanti tetap ngawigata ake, unsur-unsur intesit cerita rakyat tersebut antasun sinopsis, yaitu sinopsisnya pada ringkesan, yaitu menek gambaran ringkesan ngeringkosan, ngeringkos cerita rakyat, caranya ngeringkos sinopsis, yaitu moco naskah asli disek, tanggo mangertenik kesan umum panulis turun, ngatet gagasan umum panting, garisi nisor, gagasan seng, yaitu nomor telu, nulis ringkesan, antibesar, gagasan-gagasan utawa kaya denu seng, jika tersak jeruning nomor papat, guna ake ukaro seng, patut efektif dan narik tanggo, lara ake alur cerita bagi sakwi jening, korangan teka tanggambar ake karangan nesli nomor limo, dialog dan monolog tarago tetap ditulis isi ngatetuk garis kese sehingga 6. ringkes oran orang oran anto nyintang sakak alur cerita lan isi sakak saya seng asli basa tanggo nyerita ake cerita rakyat bahasa iku menangka sarana konggung komunikasi kang lantaraga maktut utawa ketarapan marang wong sing diajak dimenan bahasa juga jadi sarana konggung layaraga panginen menen konti karan nilis utawa wadah mula anggoneg guna ake bahasa kuditrep ora kena tumpang suh atau tumpang tindih kutu mengerteni marang sapa sing diajak unenan mula baso iku nduweni unggah unggoh dine unggah unggoh unggohin baso iku sak kenereh akeh penger nangin sing lumbah di guna akeh iku omopapat yaitu ngoko lugu besa tangkat tambungan ngoko kadeh buruk ngoko halus besa tangkat tambungan ngoko kacampur kromoinggil mengerteni isi lan kututur luhur cerita rakyat yaitu bisa mengerteni lan kututur sak kereni wajan jadun cerita iku nduweni maksut semono ugo cerita rakyat cerita rakyat iku ngemot kututur kututur luhur tanggigati cerita rakyat iku kanyata sabar tidur angka pancor saat marangkuti lan sakkan nunggali tak kututu ditindak akeh supaya mengerteni cerita rakyat yaitu iji moca cerita kante rampung selesai diwocok ngante rampung seka awal ngante akhir kedua nulis batang sakkirane perempeng baru tuh ditulis batang penting limau bagian-bagian penting digaris bawahi nomor telu maami isi wocok nanti mangseli kita kena kita kena jadi usia ni kaya pertanyaan pertanyaan yuk dica oke selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya ditunggu ya selamat menikmati Terima kasih.